Intro Kebersamaan Juliana Muhtar dan calon suami barunya kini kerap ia bagikan Sosok sang calon suami Let Call Infaktur Nur Wahyudi pun menjadi sorotan Kini terkuak siapa sebenarnya Let Call Nur Wahyudi calon suami Juliana Muhtar Empat tahun setelah kepergian sang suami Herman Sikumbang Juliana Muhtar mengumumkan akan segera menikah Diketahui Herman Sikumbang yang merupakan personil Band 17 meninggal dalam tragedi tsunami di Banten akhir 2018 Rencananya Juliana Muhtar akan dinikahi oleh seorang perwira TNI bernama Nur Wahyudi Lantas siapakah sosok Nur Wahyudi Nur Wahyudi merupakan seorang perwira TNI yang berpangkat Let Call Nur Wahyudi adalah lulusan Akademi Militer atau Akmil 2001 yang berpengalaman di bidang infanteri Saat ini Nur Wahyudi menjabat sebagai Komandam atau Kodim Dandim 0603 Lebak Sebagaimana yang tertera dalam bio akun Instagramnya Nur Wahyudi menjadi Dandim 0603 Lebak sejak 5 Agustus 2020 Dan menggantikan posisi Let Call Kav Yuda Setiawan Dikutip dari Tribun Jafar Aidi Ayah dua anak ini memiliki karir dan prestasi yang gemilang di dunia militer Pasalnya ditugaskan pertama kali di grup 1 Kopassus serang selama 2 tahun Nur Wahyudi kemudian mendapatkan pendidikan anti teror di Jakarta Pada 2012 Nur Wahyudi berpindah tugas ke grup 3 Sandi Yuda Yang tak lain adalah Satuan Kopassus yang memiliki spesifikasi tugas perang rahasia Hingga 2015 pria yang ahli dalam bidang menembak ini Menyelesaikan pendidikan di Bandung dan kembali ke grup 1 Kopassus serang Sempat menjadi bagian dari Intel Nur Wahyudi melesat menjabat sebagai Komandan Batalion 12 Grup 1 Kopassus serang Hampir dua tahun menjabat menjadi Danyon 12 Grup 1 Kopassus serang Nur Wahyudi dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti lomba menembak di Singapura Pria yang pernah menjabat sebagai Komandan Sekolah Anti Teror di grup Pusdik Latsus Ini juga ternyata diminta bergabung di Satgas Unifil, Lebanon Dia baru pulang ke tanah air pada Januari 2020 Nama Nur Wahyudi sempat menjadi sorotan setelah memaafkan orang yang mencuri ponselnya pada April 2022 Kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu 9 April 2022 saat Maman Orang yang mencuri HP Sang Dandip Pengantarkannya melakukan visum di RSUD Adi Dharma Rangkas Bitung Desa Muara Ciujung Barat Lebak Pada waktu yang sama Sang Dandip tengah menemani anaknya yang tengah dirawat Diduga kelelahan Nur Wahyudi pun tertidur Sebelum tidur ia sempat mengisi daya HP miliknya Pada waktu itu Maman melihat pemandangan tersebut Saat itu Maman tengah membutuhkan uang untuk biaya kelahiran istrinya Meski tak ada niat dari awal tapi ia melihat kesempatan tersebut Maman memutuskan untuk mengambil HP Nur Wahyudi untuk dijual nantinya Saat terbangun Dandip menyadari ponselnya hilang dan melaporkan kepada pihak yang berwarna Tak butuh waktu lama petugas berhasil mengamankan Maman Buruh serabutan tersebut dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dan berkas perkaranya pun dilimpahkan Nur Wahyudi yang mengetahui alasan Maman melakukan aksi nekatnya pun luluh Orang nomor satu di kesatuan Ade Lebak itu memaafkan Maman sekaligus sepakat Perkara tersebut dihentikan Di sisi lain HP yang telah dijual Maman telah kembali kepada Nur Wahyudi Proses perdamaian pun dapat terlaksana pada selasa 19 April 2021-2022 Sementara itu dalam hitungan hari Nur Wahyudi akan menjadi suami artis Juliana Muhtar Kabar bahagia itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Juliana Muhtar Pada Sabtu 14 Mei 2022 Juliana terang-terangan membagikan potret kebersamaannya dengan sang calon suami Tampak Juliana dan Nur Wahyudi berfoto di studio Selain itu Juliana dan Nur Wahyudi juga berpost dengan anak-anak mereka Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye